Persik Kediri di 2 tahun terakhir ini mendapatkan prestasi yang meningkat Bayangkan saja Persik Kediri mampu juara Liga 3 di tahun 2018 Dan tahun 2019 ini Persik Kediri sudah mempulolos ke final Liga 2 Itu sudah memastikan Persik Kediri kembali hadir ke kasar tertinggi Liga Indonesia Persik Kediri mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa Jangan heran karena Persik Kediri nyatanya merupakan mantan raja di Liga Indonesia Berkat kehadiran trio Amerika Latin yang begitu melegenda pada saat itu Mereka adalah Christian Gonzalez yang berasal dari Uruguay Ronald Fagundes yang berasal dari Uruguay Dan Danilo Fernando yang berasal dari Brazil Mereka lah yang menjadikan Persik Kediri begitu ditakuti di Liga Indonesia periode 2006 hingga 2008 Christian Gonzalez hadir lebih dulu di Stadion Brawijaya pada tahun 2005 Meski gagal menjadikan Persik Kediri sebagai juara Liga Indonesia pada tahun itu Gonzalez berhasil menyebet penghargaan sebagai top score Barulah setahun setelah itu tepatnya di tahun 2006 Gonzalez berhasil membawa Persik Kediri berbicara banyak setelah kedatangan dua temannya Secara bersamaan Danilo Fernando dan Ronalva Fagundes datang ke Persik Kediri untuk melayani seorang penyerang haus gol seperti Gonzalez Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Persik Kediri diperkuat penyerang komplit seperti Christian Gonzalez Dan dilayani oleh dewa kaki kiri Runalva Fagundes Lalu memiliki gelendang serang yang cerdas seperti Danilo Fernando Terima kasih telah menonton! Kekuatan cemestri dari Trio Amerika Latin itu ternyata berlanjut magisnya pada tahun 2007 Dengan membawa Persik Kediri bersaing secara sengit di Liga Champion Asia Berada satu grup dengan Urawa Red Diamonds dari Jepang, Shanghai Senua dari China, dan Sydney FC dari Australia Persik Kediri nyatanya tidak gentar Mereka berhasil membuat rekor tak pernah terkalahkan di kandang Termasuk menahan imbang Urawa Red Diamonds, tiga sama yang menjadikan catatan sejarah yang sangat membanggakan bagi warga Kediri dan Indonesia Apalagi di tahun itu, Urawa sangatlah kuat hingga mampu keluar sebagai juara di tahun itu Dengan perolehan tujuh puin memang Persik Kediri tidak bisa lanjut dan tersingkir di babak penyesian grup Sayangnya kisah legendaris dari Trio Amerika Latin ini harus berakhir pada 2008 Setelah Danilo Fernando pergi dari Persik Kediri dan membela Deltra Sidoarjo untuk musim 2009 Ternyata tak berapa lama setelah itu Persik Kediri benar-benar harus kehilangan Christian Gonzales yang memilih ke Persib Bandung Sedangkan Ronal Fagundes bergabung dengan Persis Samputra Samarinda Itulah akhir cerita dari Trio Amerika Latin yang dimiliki Persik Kediri yang ditakuti klub lainnya Barangkali klub kebanggaanmu pernah bertemu Persik pada saat itu Ceritakan momen yang paling kalian ingat di kolom komentar ya Sekian video sejarah atau sejarah sepak bola kali ini Jika bermanfaat klik like, share, dan subscribe ya Terima kasih